Hai iya kali ini saya akan berbagi tips ya cara agar ketika kita memilih game ya contohnya ini game Assassin ini game favorit saya yang mungkin sekarang-sekarang ini sering saya mainkan jadi agar ketika kita matikan ya kita matikan untuk kita restart PS3 nya kemudian setelah muncul menu awalnya ya setelah kita nyalakan PS3 nah game tersebut itu langsung terlewat otomatis di menu XMB ya jadi kita tidak perlu memilih gamenya itu melewat gamenya itu lagi ya dari daftar game ya jadi langsung muncul seperti ini jadi game terakhir yang kita mainkan nanti akan langsung muncul dan ini bukan ke blu-ray disk ya temen-temen ya jadi game yang saya lewat dari daftar game ya bukan dari blu-ray disk ya jadi mungkin seperti mirip ke blu-ray disk ya cuma ini nah teman-teman bisa lihat ya sini-sini tidak muncul ya lu kasetnya jadi ini game yang terakhir kita mainkan bukan bukan game nya nanti keluar ini terus tidak tidak keluar asasi terus tapi game yang terakhir sering kita mainkan dan sebelum melakukan pengaturan ini ada baiknya teman-teman di menu settingnya ya di sistem setting nya disk auto startnya itu di off ya jangan di on jadi ketika kita nyalakan PS3 nanti game itu tidak langsung otomatis masuk ya jadi hanya muncul saja ini di off aja kalau di on nanti gamenya langsung masuk jadi game yang terakhir kita mainkan kita matikan PS3 nya kemudian kita nyalakan lalu gamenya otomatis masuk kalau kita di kalau kita on ini ya jadi kita off aja oke untuk cara pengaturannya masuk ke webman setup ya jadi pengaturannya ada disini kalau misalkan teman-teman nggak ada webman setup nya bisa dimunculkan ya tutorialnya ada di playlist nah teman-teman setelah masuk di webman setup disini ini checklist pada bagian ini ya lewat last played game ini di checklist nah kemudian jika sudah kita pilih save dan kemudian pilih sini ya klik untuk merestart jadi seperti itu aja pengaturannya dan oke selamat mencoba jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video tips saya selanjutnya